Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Liva, Miss Intan, Miss Perry, nah jadi Miss dan Se lagi ada di wihara ICBC, yuk ikutin orang Miss ya, oh tunggu-tunggu, orang Miss dan Se tetap mengikuti protokol kesehatannya dengan memakai masker dan cuci tangan, yuk ikutin yuk Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Liva, kali ini Miss Liva bersama dengan Bante Dira, namun budaya Bante, namun budaya Nah, Bante, kali ini kita akan membahas tentang pengobatan budisata, Bante, budisata itu apa ya Bante? Bodhisata atau bodhisatwa, di dalam penyebutan ini sendiri ada bahasa Pali, kalau kita sering sebut bodhisata, yaitu bahasa Pali, kalau bodhisatwa itu bahasa Sangsekerta Jadi bodhisatwa itu sendiri artinya adalah calon buddha, jadi semua orang yang nantinya menjadi buddha, sebelum menjadi buddha itu namanya bodhisatwa Jadi calon buddha itu namanya bodhisatwa, kalau sudah mencapai kebuddhaan, dia sudah menjadi sama-sama buddha Ingat ya anak-anak tadi Bante bilang apa, nah Bante nih, Miss Liva mau tanya lagi Bante, apa sih Bante yang membuat pameran Gautama itu bisa menjadi buddha, kesempurnaan apa Bante? Ya, disini setiap seorang bodhisatwa, kalau mau menjadi buddha disitu harus menyempurnakan yang namanya dasa parami Dasa parami disini adalah ada 10 kebajikan yang harus dipenuhi, ya paling tidak yang awal disitu ada Ada apa namanya, dana, ada silah, ada kejaksanaan, ada nekama, ada kesitu kebajikan, dan beberapa hal yang harus disempurnakan itu ada 10 Nah, nanti bisa dicari 10 kali itu apa saja sih yang harus disempurnakan Yang tadi sudah saya sebutkan yang nomor pertama yaitu dana atau kedermawanan Yang kedua adalah silah, silah itu moralitas Bisa dikatakan kita sering menyebutnya 5 silah, ataupun 8 silah, ataupun sebagai seorang piku 227 silah itu harus sempurna Nah, kalau lebih dahulu ya, itu ada, itu baru awalnya ada beberapa lagi, sampai 10 Nah, seperti itu Oh, seperti itu ya Bante Nah, anak-anak tadi Bante sudah menyebutkan 10 kesempurnaan kan? Kita tanya lagi, oh ya Bante Tadi Bante sudah menyebutkan 10 kesempurnaan itu Di Sifani mau tanya Bante, sedermawaan atau dana itu apa Bante? Ya, di sini tadi ada dasar parahami atau 10 kebajikan yang harus disempurnakan ya Jadi di sini yang pertama adalah dana parahami Dana atau di sini memberi, memberi, melakukan kebajikan atau berderma Jadi tentang memberi atau berdana ini harus disempurnakan terlebih dahulu Nah, seperti itu Ya, oke Ingat ya, anak-anak Terus nanti Sifani mau tanya lagi nih, yang nomor 2 tentang silah Bante Ya, yang nomor 2 silah, atau bisa sering kita sebut dengan moralitas Moralitas di sini kita sebagai umat buddha, dia harus menjemurnakan Yang namanya hidup dalam silah atau bermoral Saya jangan sampai menanggar silah Kalau sebagai umat buddha, rumah tangga, ada 5 silah itu harus disempurnakan Kalau mau jadi buddha seorang buddhisattva, mau jadi buddha harus sempurna Ya, oke Kalau begitu, Sifani mau tanya lagi Bante, tentang pelepasan Bante Pelepasan, pelepasan kalau dalam bahasa Bali di sini adalah nekama Menghindari diri dari nafsu keinginan Di sini, menghindarkan diri dari nafsu keinginan Memiliki keinginan yang berlebihan Jadi, seorang buddhisattva harus melepas Yang tidak boleh terikat Yang tidak boleh memiliki keinginan yang terlalu banyak Nah, itu namanya pelepasan atau nekama Oke Anak-anak sulit ya, tadi Bante ini adalah apa Selanjutnya, Bistrimah juga mau tanyakan lagi nih Oke Bante, Bistrimah mau tanya lagi tentang kebijaksanaan Bante Kebijaksanaan Nah, kalau dalam bahasa Bali-nya, ini adalah banyak Banyak dalam mengetahui sebagaimana adanya Kita harus sempurna dalam kebijaksanaannya Kalau seorang buddhisattva mau menjadi buddha Jadi, ini mengetahui mana yang benar dan mana yang salah Nah, yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan Itulah yang namanya banyak Harus sempurna juga seorang buddhisattva Nah, anak-anak hari ini Yang namanya malas Semua pasti dengan semangat Dengan wirya untuk mencapai suatu kebudayaan Nah, itu tadi wirya atau semangat Ingat ya, anak-anak Ini tadi sudah lima ya, Bante ya? Ya, ada lima lagi ya, Bante Yang namanya itu berarti tentang kesabaran, Bante Kesabaran Iya Kesabaran di sini, kalau dalam bahasa Bali Kita sering dengar dengan ganti Maka di situ ada ganti para mantap politikan Jadi, praktek kesabaran itu adalah praktek yang tertinggi Jadi, seorang buddhisattva, kalau beliau ingin menjadi buddha Kita harus sempurna kesabarannya Yang tidak boleh emosi, tidak boleh marah dan sebagainya Jadi, sempurna Baru bisa menjadi seorang buddha Yang ketujuh, ada kejujuran, Bante Kejujuran Kejujuran di sini Bisa sering dikatakan apa di situ? Jujur berarti berkata apa Andanya tidak bermohong Nah, ini mengajuk pada sila yang Gala empat ya Musawadha, Wera Manisikabat, dan Samadu Amin Jadi, seorang buddhisattva Untuk menyempurnakan Paraminya Ini harus memiliki kejujuran Jujur, sungguh jujur Tapi di dalam Nyataranya Amintasutta Di situ adalah Jujur, sungguh jujur Harus sempurna Tidak boleh Tilahnya berbohong Sedikitpun Atau sekecil apapun Maka seorang buddhisattva Harus menyempurnakan itu Baru bisa menjadi Seorang buddha Berikutnya ada Jadi, berikutnya Bante Mencuba mau tanya tentang Adi Tanah itu apa ya Bante? Ya, Adi Tanah Kalau dalam bahasa Bali Adi Tanah Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Di sini Tekad Tekad Jadi kita Bertekad menyempurnakan Semua para mita itu Dengan keputusan Tanpa adanya Keragul-laguan Atau Memutuskan sesuatu yang Salah Jadi, berarti Tanah bertekad Berupaya Semaksimal mungkin Untuk menyempurnakan Semua Kebajikan Atau semua Dasar parami Sepuluh kebajikan itu Dengan Baik dan benar Maka seorang buddhisattva Yang sudah memiliki Tekad Atau Adi Tanah yang kuat Maka beli akan Mencapai Kebudayaan Ini Yang lagi Berarti tentang Cinta kasih Berarti metanya Cinta kasih Ya, metanya Cinta kasih di dalam Agama Buddha ini Cinta kasih kepada Semua makhluk Meta Atau cinta kasih Kepada Semua makhluk hidup Maupun itu yang Kelihatan Ataupun yang tidak kelihatan Yang bersikap netral Atau bermusuhan Yang membenci kita Atau menyayang kita Kita Terus menyempurnakan Tinta kasih itu Kepada Semua makhluk Ya, seorang buddhisattva Yang sudah Memiliki kesempurnaan Dalam tinta kasih Maka dia akan menjadi Seorang Buddha Ini Yang terakhir Maka tentang Ketenang seimbangan Bagi yang terakhir Ketenang seimbangan Itu BK Yang bagian Yang tidak terbuahkan Jadi disini Dalam bahasa Pali Sering kita sebut OPK Berarti Sudah tidak Tergoyahkan lagi Ya Berarti disitu Sudah sembilan Tadi sudah sempurna Dan sepuluh Itu tidak tergoyahkan Oleh misalnya Pandangan salah Ataupun tadi Kemalahan tadi Dan Rintangan-rintangan lainnya Disitu Berarti sudah sempurna Jadi kalau Sepuluh Para mita tadi Sudah benar-benar Disempurnakan Maka seorang Manusia Ataupun seorang Bodhisattva Beliau merealisasikan Menjadi seorang Buddha Nah anak-anak Tadi ini Siva sudah tanya-tanya Tentang Kesempurnaan Tentang Bodhisattva Tentang bagaimana Panggil Tuhan Menjadi Buddha Semuanya Bante sudah dijelaskan Nah anak-anak Ingat ya Di rumah Oke Oke Bante Terima kasih ya Bante Namo Buddha ya Bante Namo Buddha Namo Buddha Tentang Seorang Jirai Jun Karen Min Mala Dental